Coba tanya Gupko Viva, lebih berfaedah bendungan Jokowi atau Museum SBY Ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com Di Pacitan, kampungnya SBY, Jokowi-Dodo lagi-lagi mempertontonkan kebahduran dan kepemimpinan yang luar biasa dalam pemikirkan rakyat Indonesia Di kampung SBY, Jokowi meresmikan bendungan tukul yang bisa digunakan oleh masyarakat petani untuk mengairi sawah sepanjang tahun Dari setahun dua kali penanaman, bendungan yang merupakan proyek strategis bangsa Indonesia ini akan menaikkan efisiensi dan efektivitas penanaman padi Dalam setahun, Jokowi optimis bisa tiga kali penanaman, artinya keuntungan bisa naik paling banyak 50% Sedangkan Museum SBY, coba tanya Gupko Viva, dia ada di dua event tersebut, pasti bisa menjawab Setidaknya, kalau dihitung-hitung bendungan tukul yang kemarin baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi-Dodo Bisa memberikan dampak bagi ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu masyarakat petani di sana secara langsung Jika puluhan ribu petani bisa disejahterakan secara langsung, maka akan terjadi reaksi rantai alias chain reaction Chain reaction yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat Jawa Timur Karena, bicara tentang padi, bicara tentang lumpung pangan, bicara tentang padi, kita bicara tentang ketahanan pangan, bicara tentang padi, kita juga bicara tentang stabilitas nasional Berut-berut masyarakat Jawa Timur pun akan terjamin, tidak perlu takut kekurangan makanan Karena Jokowi-Dodo adalah orang yang memiliki mata lebah, bukan mata lalat Kalau mata lalat, artinya Jokowi hanya melihat keburukan dalam setiap kebaikan Dimanapun lalat ditempatkan, yang dicari selalu sampah Inilah para kadron dan SJW Sedangkan Jokowi-Dodo ini memiliki mata lebah Dimanapun lebah ditempatkan, mau ditempat sampah sekalipun, dia akan mencari madu Artinya, Jokowi-Dodo selalu melakukan kebaikan di tengah-tengah keburukan yang ia dapatkan Inilah tipe pemimpin yang kita miliki Sedangkan ada yang memiliki mata lalat Di dalam kebaikan pemerintahan, lalat selalu mencari-cari kesalahan Masa bencana yang terjadi disebut-sebut karena serakah? Ya, ada benarnya sih Tapi, nggak tepat dikatakan sekarang Nggak lihat negara lain yang ada di Ring of Fire juga mengalami bencana? Lagipula kalau bicara banjir karena ulah manusia Bukankah itu terjadi di Jakarta? Lihat itu Anis, inilah mentalitas oposisi kita Tapi ya sudah lah, biarkan saja mereka terus mengkritik Toh, yang penting nggak rasis dan radikal Semoga ya Selama ini kita tahu bahwa Indonesia ini masih sering impor beras dari Thailand Padahal di Indonesia sendiri Kita memiliki tanah yang subur untuk menanam padi Tapi entah kenapa di era sebelum Jokowi Mereka kelihatannya lebih suka impor Masalah bukan sekedar politik, tapi niat Niat untuk berdiri di kaki sendiri Sangat terasa di era Jokowi Pak Jokowi melihat bahwa ada yang kurang selama kemerdekaan Indonesia Kurang niat untuk membangun peradaban yang lebih baik Membangun peradaban kunci awalnya adalah di pembangunan infrastruktur Infrastruktur di Indonesia masih jauh dari sempurna Dan masih terbelakang Inilah yang membuat visi Jokowi Dodo di periode pertama sangatlah jelas Membangun peradaban lewat infrastruktur Pembangunan infrastruktur dikebut gila-gilaan Tidak ada kata tidur Kementerian PUPR di bawah Balsuki Hadi Mulyono pun lembur terus Mengurus proyek dan sambil mengurus proyek harus tetap bersih Karena KPK sekarang lagi suka nyari-nyari masalah sama kementerian Bukan sama Anis Sekarang ini kita menikmati buah dari apa yang Jokowi Dodo kerjakan satu per satu Bendungan di seluruh Indonesia dibangun Di daerah-daerah yang sedikit curah hujan dalam satu tahun Jokowi fokus Di NTT Jokowi bangun bendungan raksasa Di Papua Jokowi bangun jalan infrastruktur untuk memudahkan BBM satu harga Di berbagai tempat Jokowi membangun pos-pos infrastruktur Dengan kebutuhan masing-masing yang sangat spesifik Selama ini kita tahu bahwa dia adalah the man of building Dia memastikan seluruh rakyat mendapatkan pemerataan Di Jawa Timur, Pacitan, kampungnya SBY Jokowi menunjukkan kegagahannya Jawaban atas nyinyiran demokrat selama ini soal omnibus law Bazar dan sebagainya langsung dibungkam oleh kerja Jokowi Apa sih yang bisa dibanggakan dari kepemimpinan SBY? Saya sih gak melihat apa-apa yang bisa dibanggakan Jokowi menjawab kebutuhan rakyat Sedangkan SBY saya kira cukup sampai di sini Kita bisa melihat perbedaan mutlak antar dua pemimpin yang hidup dalam satu jaman Begitulah langit Trending Tagar Lurah Yudhoyono Adakah kaitannya dengan ajakan SBY Bertaubat? Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makasari di siwar.com Imlek yang akhirnya bisa dirayakan secara terbuka dan ramai Adalah buah kebijakan dari Bapak Guru Bangsa Yaitu Almarhum Gus Dur Semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Gus Dur paham Makna toleransi dan beliau menerapkannya jauh-jauh hari sebelum menjadi Presiden Di masa Soeharto, kita jarang melihat acara-acara atau ucapan-ucapan selamat Imlek Dari kalangan pejabat atau publik figur Iya kan? Pergelaran barang saya saja jarang dipertunjukkan secara terbuka Dan hari ini, pembaca bisa menyaksikan ucapan selamat dari mantan Presiden Republik Indonesia Dua periode, yaitu SBY Jujur, saya baru mengetahui beliau mengucapkan selamat hari Imlek Sebelumnya, belum pernah saya dengar Dosky mengucapkan ini Apalagi di zaman kekuasaannya Apakah saya yang terlewat Atau karena memang sekarang zaman teknologi informasi sehingga mudah memberikan ucapan selamat Selain menyampaikan selamat Ternyata ada juga semacam nasihat Jadi, SBY merasa perlu didengarkan nasihatnya karena beliau mantan Presiden Namun apa reaksi netizen atau warga? Hmm, dari komentar yang berseliweran Netizen menyinggung lagi soal hambalang Hadeh, hadeh Dan saya menduga Tagar yang viral lurah Yudhoyono mungkin ada hubungannya dengan ini Ketika dunia dan negara kita tengah menghadapi pandemi dan krisis ekonomi yang besar saat ini Sepatutnya kita semua melakukan kontemplasi atau apa yang kita lakukan sebagai manusia Barangkali, karena kesalahan dan keserakahan kita Dalam menjaga dan menggunakan sumber-sumber kehidupan selama ini Membuat ekosistem dan tatanan kehidupan berubah Akibatnya, kita menghadapi bencana alam Bencana kesehatan dan bencana kehidupan secara bersamaan Sebelum terlambat, kita mesti bertobat dan memohon maaf kepada sang pencipta Tidak mengulangi kesalahan kita dan kedepan sungguh merawat dan melestarikan bumi kita yang sumber-sumber kehidupan yang dikandungnya Demikian kata SBY Wow, nasihat SBY sepertinya bijak sekali Sepertinya beliau tak pernah berbuat kesalahan SBY merasa sempurna dengan kekuasaan dua periode yang telah dinikmatinya Karena itulah ia merasa perlu mengajak orang lain bertobat Setelah dimasak kekuasanya banyak lahan hutan yang dikuras sangat rakus Apakah beliau tak pernah ngaca? Bagaimana bisa? Dizamanya banyak kasus korupsi yang akhirnya membuat negara terbelakang Bagaimana perseteruan dan banyak kader demokrat dulu terlibat soal kasus-kasus Seperti senturi, hembalang, cicak versus buaya Yang bikin pusing rakyat Tak jelas bagaimana sebenarnya Siapa penyebab utama semua itu bisa terjadi Padahal presiden saat itu punya kekuasaan yang bisa mendongkel siapa saja yang membuat resah Dulu tak banyak yang berani dengan sosok SBY Sekarang justru banyak yang menyerang Jokowi dan dianggap tidak cakep Padahal sangat nyata Bagaimana perbedaan kinerja kedua presiden ini kan? Jokowi lebih tegas soal intoleransi dan lebih lincah soal pembangunan infrastruktur Tidak ada proyek mangkrak kayak Candi Hambalang Bahkan di zaman SBY Kelompok radikal intoleran tumbuh subur seperti HTI Yang melahirkan sikap ekstremis yang gemar penggal kepala lalu FPI pun makin pede Terorisme nampaknya terbentuk dan mengakar kuat di zaman SBY SBY dalam ceramahnya itu seperti tayangan religius Mungkin SBY berusaha merayu Tuhan Agar Tuhan suka padanya Karena selama ini mungkin ia sering lupa bagaimana cara agar Tuhan benar-benar suka Sehingga tidak banyak yang prihatin Selama kekuasaan dua periode SBY Tak sedikit juga bencana yang telah terjadi Bukan saja kasus korupsi dan kriminal yang masih meningkat Rakyat yang masih miskin dan kesulitan ekonomi sangat banyak Kalau saja di zaman SBY benar-benar tanpa pamrih demi memajukan bangsa ini Pastilah sekarang kita bisa melakukan lockdown tanpa khawatir Dengan ekonomi atau kelaparan Sehingga soal COVID cepat diselesaikan Bahkan kasus-kasus seperti KKB di Papua Bisa kelar dengan cepat jika SBY benar-benar bekerja dengan sangat tepat Bukan hanya baper atau curcol belaka Atau bahkan berambisi buat album bernyanyi Yang jelas tidak mengangkat fluktuasi ekonomi kerakyatan Sudah suara tidak terlalu bagus Maksa jadi kayak artis Jadi ucapan selamat imlek dan ajakan bertawa dari SBY ini Bisa dibilang jadi khas SBY dalam bernarasi Dengan khas sinetron beliau berceramah Agar benak di masyarakat tergambar Bahwa di zaman Jokowi ini sudah sangat parah Sedangkan di zamannya dulu tidaklah terlalu parah Padahal kita hidup di satu bumi Adalah kelanjutan dari kejadian-kejadian sebelumnya Jika dulu pemimpin rakus menguras kekayaan alam Tanpa memperhatikan jangka panjangnya Maka pasti akan dirasakan generasi berikutnya Di masa Jokowi Pekerjaan itu sudah sangat berat Apalagi politisi lecik masih tersebar Dan mengganggu kinerja Jokowi Dan itu semua adalah efek rakusan masa lalu Dimana Soeharto berkuasa sangat lama Plus ditambah SBY dua periode yang sempat bikin album nyanyi Padahal kasus-kasus banyak sekali yang perlu diperhatikan Jadi yang perlu bertaubat SBY dengan klan Cikeas plus cendana Ataukah rakyat yang dari dulu sudah sangat sering hidup susah Begitulah kura-kura Bersambungan kura-kura Bersambungan kura-kura